Halo, my lovely dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurati dan aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bis Arizona. Oke, just take it easy. Ini hanya prediksi buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal atau reading. Kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, kita akan lihat apa pesannya buat kalian di video kali ini. Oke, so, let's see. Gunakan intuisi kalian, filter lagi, gunakan rational kalian. Kalau emang garisannya, just keep aja. Mungkin pesannya bukan buat kalian. Atau ini timeless reading, di tanpa batasan waktu. So, let's have a look. Let's get started. Oke. Oke, aku dapat The Six of Blades. Seven. Ah, kok seven? Dari tadi seven. Ten of pentacles. The Six of Blades. Oke. Kemudian disana aku dapat The Eight of Pentacles. The Eight of Blades. Oke. Sekarang banyak delapan disana aku. Delapan, delapan. Oke. Two of Crystals. Oke. Temperance. Queen of Crystal. Oke. Ten of Cups. Bottom of the deck. Dan disana aku dapat Nine of Crystal. Oke. Aku... Oke. Kelihatan ya. Oke. Pas di kamera. Oke. Oke. Aku dapat Sagittarius. Mungkin penting. Oke. Kemudian Eris Leo. Strong. Sun, Moon, atau Rising. Oke. But I got double ten. Ten of Pentacles. Ten of Cups. Oke. Wow. The Nine of Pentacles. Wow. Amazing. Dan angka sepuluh mengindikasikan... Kalau aku bilang desainnya kayak perfect ya. Oke. Perfect dan awal baru desain. Oke. Rangka sepuluh juga mengindikasikan satu tambah nol. Satu which is numerologi satu. Oke. New beginning. That's all. Oke. My lovely dear. Finally. Oke. Setelah kamu healing, berproses dengan diri kamu, not easy, tidak mudah. Karena bagaimanapun setiap orang kan punya cerita hidup masing-masing. Kamu dengan cerita kamu, orang lain dengan cerita dia masing-masing, mereka masing-masing, seperti itu. Tapi satu hal disini, kamu bertahan, kamu survive, kamu bangkit, kamu move forward, move on, melanjutkan hidup kamu disini dan lebih bahagia. Oke. Lebih baik disitu. Oke. Di Eight of Blades, mungkin beberapa di antara kalian, mungkin tipikal yang overthinking, mungkin terkadang ada anxiety, atau mungkin tipikal seseorang yang kadang susah tidur di sini insomnia, kalau udah kepikiran tuh udah masuk, udah masuk di pikiran tuh udah susah bobo, mungkin seperti itu. Ya, atau mungkin disini tipikal seseorang yang sebenarnya kamu tuh, apa ya, aku dapat kata-kata duality, ya mungkin kamu terlihat di luar terlihat cool. Oke. Fine. But actually, kayak ada something di pikiran kamu tuh jalan gitu loh, kayak dude-dude-dude-dude-dude, kayak shotgun gitu loh, oke. Ya, but it's okay, it's fine, oke. People are different. Orang-orang itu kan beda-beda, ya. Oke. So, ini tentang kamu. Oke. Finally, ya aku lihat disini mungkin beberapa di antara kalian atau mostly udah keluar dari zona aman dan nyamannya kamu. Kamu udah nggak stuck lagi karena aku dapat The Eight of Blades, ya. Kamu udah nggak stuck, kamu get out of your comfort zone, kamu enjoy the life, relax, oke. Releasing, apa ya, negative things, ya. Melepaskan hal-hal negatif, berpikir yang lebih positif, yang lebih optimis, berfokus kepada diri kamu, mencintai diri kamu. Like this, ini again, moving on, ya. Move on, mungkin seseorang punya moon, Taurus, Virgo, Capricorn, atau mungkin moon bisa juga di Gemini, Libra, Aquarius, atau Aries, Leo, Sagittarius. Jadi, cek dalam becat kalian. Karena kan dalam astrologi kan zodiac tidak hanya kayak apa ya, sun ya, yang biasanya berlaku 30 hari, 30 hari atau 31 kalau nggak salah. Dalam artian disini kalau kamu lahir di bulan Januari, oh mungkin kamu Capricorn misalnya, atau kamu Aquarius misalnya. Nah, kalau lahir setelah, apa, akhir Januari. Jadi, ada lagi yang namanya rising, ada yang namanya moon, ada juga namanya, ya mungkin, apa ya, a lot of, kalau kamu bener-bener kayak belajar astrologi, a lot of, makin digali tuh ternyata, oh, that's the thing, oh, that's I know. Like kamu tahu diri kamu sendiri, oke, that's the point. So, yes, mungkin seseorang punya moon di situ, yang jelas kamu kayak lebih tenang, enjoy the life, even aku dapat the nine of pentacles, kayak pencapaian. Ya, aku dapat kata-kata fruition, ya, kamu berhasil, kamu sukses, kamu bahagia, kerja keras kamu, apa ya, karir atau keuangan kamu makin baik, makin stabil. Angka delapan, keberuntungan, power, kesuksesan, kestabilan, kebahagiaan. So, even angka sembilan, like, wow, manifestasi luar biasa, wish fulfillment coming to you, keberlimpahan, oke, so this is you, oke. So, mungkin dalam dua tahun mendatang, because I got two of crystal, atau mungkin dalam hitungan dua bulan sampai dua tahun mendatang, akan ada perubahan besar yang terhubung dengan situasi kamu saat ini, oke. So, sekarang memang fokuskan di diri kamu, be happy, enjoy the life, temperance, bersabar, ya, mungkin kamu di sini kayak, aduh, kapan ya, kapan ya, stop, apa ya, kayak complaining, stop, apa ya, mengeluh, stop kayak membandingkan, aduh kok dia lebih bahagia, aku nggak, no, belum tentu dia, belum tentu, oke, kebahagiaan tidak bisa dibandingkan, dan stop comparing, ya, jadi kamu tetap berfokus kepada diri kamu, apa yang buat kamu bahagia, kejar mimpi kamu, kejar cita-cita kamu, goals kamu, dan ke depan kesuksesan akan bersama dengan kamu, yang penting kamu kerja keras, karena kalau kamu ibaratnya kayak nggak ngapa-ngapain, ya, kamu nggak ada pada apa-apa juga, gitu loh, seperti itu, jadi kuncinya ada di kamu, oke. So, yes, mungkin finally kamu healing, berdamai, memaafkan, move on, mungkin ke depan kamu akan relocating, mungkin, ya, pindah lokasi, dalam artian di sini, mungkin kamu akan relocating ke kota lain, ke daerah yang lain, ke wilayah yang lain, ke negara yang lain, some kind of relocating, atau ke depan plot twist-nya di sini, I don't know, like, wow, it's amazing, kamu berfokus kepada diri kamu, kamu meningkatkan kualitas diri kamu, upgrade diri kamu, skill dan talenta kamu, menjadi high quality man atau woman, dan kamu akan dipertemukan dengan pasangan yang setara, oke, seseorang yang high quality juga, seseorang yang benar-benar kayak sayang sama kamu, dan terkoneksi dengan kamu secara fisik, secara emosional, secara spiritual, secara kemudian di sini, kalau aku bilang, ada attraction, ada chemistry, ada apa ya, ada love di sini, ada emosional yang luar biasa antara kalian, bukan hanya sekedar kayak kesenangan dari fisik, tapi, this person will love you so much, ya, orang ini bakal sayang sama kamu, dan bakal mungkin ke depan, karena aku dapat ten of pentacles, ten of cups, you're going to get married with them, ya, kamu bakal menikah sama dia, ada pernikahan, mungkin bulan Oktober penting, atau mungkin dalam 10 bulan mendatang, yang jelas aku lihat energi ini coming soon, kamu akan menikah segera, oke, ten and ten, keberlimpahan, kebahagiaan, dan pasangan hidup kamu adalah seseorang yang sukses, seseorang yang mungkin bisa kayak lebih tua, karena aku dapat di sini seseorang mungkin berkumis, berjenggot, mungkin seseorang ada yang berrambut, beruban, di situ, karena aku dapat the nine and the ten, look at this, ya, di sini ya, dalam artian, even the queen of pentacles, I don't know, mungkin kamu lebih muda, atau kamu memang ada perbedaan, so, mungkin dia jauh lebih tua, kayak di atas 10 tahun, karena look at this, different ya, beda, oke, wait a minute, oke, sorry, aku tadi berusnya, jadi aku cut dulu dia, yes, tapi yang jelas, ke depan seiring kesabaran kamu, aku lihat manifestasi bahagia kamu akan terwujud, aku dapat temperance di sini, oke, akan ada perubahan, kalau nggak salah, sebentar-sebentar, temperance ini, aduh, mungkin di Archangel Gabriel, karena kan ada Michael, Rafael, dan Gabriel, dalam tiga taruh ya, so, oke, wait a minute, ya, oke, something about happiness, ya, ada kebahagiaan, optimis, aku lihat di sini ada passion, ada kesuksesan ya, ada, ada apa ya, kalau aku bilang di sini, some kind of travel, some kind of, ya, kamu akan exploring, explore dunia, atau mungkin di sini seseorang yang akan bersama dengan kamu adalah seseorang yang memang beda ras kultur budaya, oke, yang jelas, yes, finally, kamu akan menikah, kamu akan bahagia, kestabilan, komitmen, the ten of cups, ini kayak bener-bener kebahagiaan yang luar biasa, apapun yang kamu manifestasikan, the ten of pentacles, kestabilan, karir, keuangan, komitmen, oke, pernikahan, this is my dear, even aku dapat the temperance, satu, oke, just one ya, tapi, ini PR-nya adalah diri kamu, again, the queen of crystal, be the queen of crystal, ini kartu, ini queen favorit aku, ya, even mungkin ada di empress atau queen of cups, tapi, ini yang paling favorit aku, karena dari queen of crystal ini, seseorang yang sangat percaya diri, oke, entrepreneur, seseorang yang, apa ya, know, apa ya, know her worth, ya, tahu berharganya dia, just that, oke, so, fokuskan kepada diri kamu, ke depan, situasi akan berubah, kebahagiaan itu hadir, dan kamu akan di-link dengan seseorang, angker aku dapat temperance ini, energi, apa ya, dia seseorang yang terhubung sangat spiritual, atau mungkin di sini ada seseorang yang menjunjung tinggi nilai, apa bu, nilai tradisional, atau mungkin di sini aku dapat higher education, jadi mungkin seseorang yang sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan, edukasi di sini, well educated person, juga aku dapat kayak filosofi, ya, seseorang yang sangat, apa ya, mungkin terhubung dengan filosofi seperti itu, kemudian seseorang yang, kalau aku bilang juga knowledge, ya, sangat berpengetahuan luas, ya, dan punya integrity kalau aku bilang, oke, dan orang ini akan sangat berbeda dengan orang-orang di masa lalu kamu, dan again, lot of traveling, look at this travel, 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 dan even aku dapat kayak dia seseorang berbeda, mungkin beberapa dari kalian dilindungi dengan foreigner, ya, tapi fokuskan di diri kamu, this is your energy, ini mungkin energi kamu di masa lalu, ya, and then the sun, oke, the sun, wow, kebahagiaan yang luar biasa, the star, oke, destiny, look at this, kebahagiaan, ini mayur arkan, oke, kebahagiaan yang istimewa, sosok energi maskulin datang di sini, fokus teruskan kepada diri kamu, even aku dapat the sun, the moon, and the star, oke, look at this, wow, amazing, oke, kejutan bahagia, the nine of cups, di sini ada nine of cups, habisnya itu ten of cups, di sini ada the nine of pentacles, di sini ada ten of pentacles, wow, happy, oke, kamu akan menikah segera, oke, pokoknya fokuskan di diri kamu, oke, seseorang yang terbaik akan bersanding dengan kamu, look at this, nine of cups, nine of pentacles, oke, ten of cups, the love of someone, oke, ya, the eyes of blades, ada awal baru di sini, oke, healing, berdamai, memaafkan diri kamu, again, mungkin seorang punya moon di Pisces, atau some kind of moon di Taurus, ambil mana yang resonate, dear, oke, so, yes, you're going to get married, kamu akan menikah, so, kita lihat mungkin di sini ada initial kamu, atau seseorang, oke, di sini aku dapat L, kemudian di sini ada O, aku keinget love, yes, kemudian di sini W, oke, oh, V, ya, tinggal E di sini, oke, kemudian ada K, ada A, T, oke, mungkin ini initial yang akan menikah dengan kamu, kemudian I, ada X, oke, kemudian di sini aku dapat P, ada D, dan ada R, oke, so, ya, mungkin initial ini terhubung dengan nama kamu, atau nama seseorang, atau ini yang akhirnya akan menawarkan hubungan, tapi yang jelas, kamu menikah, kamu bahagia, oke, the star, the moon, and the sun, oke, wow, it's amazing, thank you, thank you, God, where are you, sebentar, kita cari dulu, di sini juga ada temperance, oke, interesting, the sun, the moon, and the star, look at this, oke, atau inilah yang paling dominan, the sun, the moon, and the star, oke, kebahagiaan yang luar biasa hadir, kamu akan menikah segera, yes, terus untuk mencintai diri kamu, terus untuk sayang sama diri kamu, respect sama diri kamu, invest ke diri kamu, cinta sejati kamu sedang dalam perjalanan, kamu akan menikah sama dia, oke, again, Oktober, November, Desember mungkin penting, Januari mungkin penting, May, Maret mungkin penting, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice, say bye, thank you. Terima kasih telah menonton,